Berapa biaya potong rambut di Paris? Oke, gue nemuin tempat ini di Google harus nunggu sebentar, tapi mereka ngasih gue kopi. Ini keren sih, gak lama gue ngerasa bosan banget. Gue mulai bermain sendiri. Orang ini berasal dari Perancis, Maroko, jadi gue pake Google Translate. Pelanggan orang ini cukup banyak, dia menghabiskan banyak waktu untuk fade. Sebagian besar waktu kalian hanya untuk fading. Dan setelah potong rambut selesai, dia mulai menambahkan bedak yang belum pernah gue liat sebelumnya. Rasanya seperti sedang turun salju. Kemudian dia membaurkan semuanya. Dan kemudian dia memberikan cream fiber ini di atas rambut kalian. Ini bener-bener aneh, gue bahkan gak tau ini apa. Dan karena kendala bahasa, gue gak bisa ngerti. Kemudian dia mulai memposting di story Instagramnya. Selamat datang di Paris. Lalu dia ngasih gue permen lollipop dan totalnya 20 euro atau sekitar 21 dolar.